Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Inside Gunung Kido Channel kali ini. Aku sedang berada di daerah Semanu, teman-teman. Aku mau spill buat kalian tanah yang cocok banget untuk tempat usaha karena berada tepat di pinggir jalan raya penghubung ke Praci daerah Jawa Tengah. Seperti apa? Terus ikuti videonya hingga selesai ya. Ayo! Kita mulai dari Prolimen, Baleherja ya. Ini lampu merahnya. Nanti lurus kita ke arah Semanu. Kita ambil yang lurus. Ini arah Semanu. Terus depan itu ada lampu merah Baleherja. Yang kalau ke kiri ke tengah lurus ke Semanu, ke kanan ke Ring Road Selatan. Ini kondisinya seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa baca ya. Plang lurus itu sampai Praci, Mantoro. Jadi memang ini jalur Semanu. Semanu nanti sampai Bedoyo, terus sampai Praci, Jawa Tengah. Nih, jalan penghubung ke Jawa Tengah. Ini timur Bangco, Balaiherjo ya. Kondisinya seperti ini. Ini ada pom kiri jalan. Nah, sebelah kanan itu ada lantai yang di PT COVID-19. Ini banyak menyerap tenaga kerja di dunia. Nah, ini teman-teman yang cari rumah dunia yang udah jadi. Kanan jalan ini dijual nih. Oh, yang biru itu dijual. Bisa spill. Kalau pengen tanya-tanya boleh nanti di komen ya. Apaan ini dia? Seperti ini kondisinya. Ini di sepanjang jalan, jalur Semanu. Itu banyak berdiri kayak gudang, kemudian pabrik. Itu banyak. Jadi, menyerap tenaga kerja banyak di sini. Buat yang mau investasi daerah ini bisa berupa kos-kosan maupun rumah otrata. Ini juga pabrik. Tuh, terus. Depan itu kan ada pom. Nah, pom ke selatan. Jadi, ambil kanan itu ke arah UNY. Yang kampus baru. Itu, teman-teman bisa lihat pelang biru itu. Itu yang menuju keke. Oke, ini jalannya yang menuju ke pom-nya. Jadi, ini memang bukan dalam kota Wonosari. Tetapi, Kapanewon Semanu itu termasuk Kapanewon yang sangat berkembang untuk daerah. Jadi, jangan ragu untuk menginvestasikan properti di daerah ini. Ini Telaga. Biasanya ada maling bersama. Tapi, teman-teman ini sangat terkenal juga. Pada bawa wisatawan itu makan siang. Ini jalur wisata ke Kali Suci, kemudian Jongi. Kau lihat ke kanan ini ya. Meskipun rame, jalur ini menuju karena banyak sekali pepohonan di kanan-kiri. Jadi, memang untuk di daerah ini. Nah, ini rukun-rukun rukun kebaru karena ada rumah sakit yang terkembang juga di rumah sakitnya. Namanya rumah sakit Selita Besarga. Ini juga terkembang banget. Dulu kecil, sekarang sebeda itu. Ini sudah masuk Semangu ya, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke kotanya. Termasuk kotanya Semangu ya. Ini daerah Mitikan. Sudah rame di sini tuh. Kalau mau ke Prasi, ini jalan menuju ke Prasi ya, teman-teman. Jadi, jalan penghukum sampai dengan Jawa Tengah. Jangan di-skip depan nanti sedikit ya. Ini sebentar lagi kita sampai ke kuliner paling bit di gunung gitu. Waktu itu paling pokok, itu masih merah, jirah di sini. Ini nasi merah Parigogo. Itu terkenal banget ya. Jadi, dari pejabat sampai orang luar kota tuh pengen ngerasain rasa masakan khasnya Parigogo, nasi merahnya ini. Menunya ada kumpal, mulus, sayur rober. Buat teman-teman yang ke gunung kita, jangan lupa mampir ya. Ini perempatan munggi. Kalau ke kanan, sampai ke Pasar Semangu. Di sana, Pasar Munggi. Semangu itu sudah seramai ini sekarang. Jadi, buat teman-teman yang bukan asli gunung gitu atau yang jarang lewat Semangu itu wajahnya udah beda banget ya. Banyak sekali tempat usaha baru yang bermunculan. Karena memang daerah ini termasuk daerah yang sudah gendut, perkembangannya cepat. Pari kata-kataannya juga cenderung naiknya banyak. Ini jalan lampunya bisa sampai rongkong juga bisa ke sini. Yang ke daerah rokok untuk kiri subor. Lampu merahnya, nanti kita ambil yang ke kiri. kalau yang lurus, sampai pasar hewan. Ini kita sudah ambil yang belok piri. Buat teman-teman yang mau ke Praci, ke Gini Subor, ke Rongkong, ini jalurnya. Besar, deng. Di Ongkong. Sudah main ke situ? Belum. Kalau belum, masih main. Ya ada selancar juga di sana. Ini spesialis TGT. Ini spesialis TGT. kita memasuki desa Moposari. Nah, kalian bisa lihat ini ada pabrik dari keratjinas, dari kayak pandan, akar wangi, gitu-gitu. Pokoknya bikin hindi krat-hindi krat gitu lah. Di ekspor itu, teman-teman. Nah, ini masuk Moposari, sentra kerajinan atau sentra produksi bakpia. Di sini, sentra UMKM bakpia di sini. teman-teman, teman-teman, nanti di depan itu ada miayam enak banget, hits banget di Gunung Pitul, khususnya. Ini namanya miayam Moposari ya. Tuh, kantriannya, lihat. Miayam Prima Rasa Moposari, Balai Depan, Bahan Bihiman, Balai Depan, Bapak Rasa Moposari. Tanah yang mau kita tuju, yang mau dijual, itu tidak jauh dari tempat ini ya. Kami punya sudah rame sekali di sini. Tuh, ini bisa dilihat ya, pelanginya ini menuju ke mana aja tuh. Lihat. Jadi ini jalur utama banget. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya. Teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi di pinggir Jalan Raya Pas, Jalan Raya yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan gunung itu, dengan luas tanah 1.127, kemudian lebar depannya ini sekitar 18 sampai 20 meter. jadi dari yang tiang listrik itu sampai dengan tiang hitam ini. Tuh. posisi tanah aku majuin, aku spill ya. Itu nol dengan badan jalan. Jadi, kalau mau dibikin bangunan, nggak harus nguruk. Ini posisinya seperti ini sampai belakang sana. tanahnya ini tanahnya nol. Itu pas di pinggir Jalan Raya. Jadi, sangat prospektif banget lingkungannya seperti ini. untuk teman-teman yang penasaran mau cek lokasi mungkin atau tanya-tanya boleh di kolom komentar atau WA langsung ke nomerku ya. Pokoknya welcome aja. Mau dari Gunung Kitul maupun luar Gunung Kitul yang mau menginvestasikan dananya di sini boleh. Tanya-tanya dulu boleh. jalur ke Ponjong terongkop ke Praci atau Pacitan Semuloh atau Petir dan Pantai Wadiombo. Nih, jalur utama itu lokasi tanahnya pas mepet pinggir jalan. Pinggir jalan Raya. di sini dekat dengan sentra pengeracin batu ukir juga. Batu putih, batu alam. Cocok banget untuk tempat usaha ya di sini ya. Hai, gimana? Sudah puas dengan keterangan yang aku sajikan. Kalau belum bisa nanti di kolom komentar. Terima kasih sudah ikuti videonya hingga selesai. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye!